Hai Oke halo everyone kembali lagi sama lezzy cyber security kali ini kita bakalan mereview kaido egis ya jadi kali kalau kalian yang belum tahu kaido itu apa simpelnya kaido itu mirip dengan berpuit gitu ya dan kalau masih kalian bingung apa itu berpuit berpuit itu dimana kalian bisa menangkap sebuah request dari suatu tindakan kita contohnya semisal kalian ingin meng-post foto di Instagram gitu ya namun sebelum kalian foto berpuit ini atau si kaido ini bisa menangkap request kalian kayak gitu request untuk meng-upload foto tersebut ke Instagram gitu jadi sebelum masuk ke server Instagram itu dia tahan dulu tuh di pertengahan jalan tuh ditahan sama dia baru kalau semisalnya kalau kita ingin modifikasi si requestnya ataupun apapun baru dikirim ke si server keluar seperti itu cuy Oke kita langsung aja ke review si kaidonya tanpa banyak lama-lama gitu ya jadi kita lihat dari segi fiturnya terlebih dahulu gitu ya yang pertama ini ada sitemap ya sitemap ini di berpuit ada gitu ya terus di ini skop oke di skop di berpuit pun ada gitu ya ini tuh skop tuh untuk nge-ini ya untuk ngefilter supaya skop-skop apa aja yang bisa muncul eh bukan bukan ngefilter deh maksudnya memunculkan beberapa skop gitu loh yang muncul di hasil crawlingan kita setaku seperti itu ya koreksi jika aku salah ya Nah ini baru untuk filter gitu untuk filter ini ngefilter semisalkan beberapa skop yang perlu gitu ya 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 seperti itu mungkin seperti itu ya Jadi kalau semisalnya ada keliru Bang ini keliru Bang harusnya ini fiturnya kayak gini-gini Oke kalian komen aja di bawah ya Oke terus ini untuk intercept ya untuk intercept itu jika kalian belum tahu intercept intercept itu yang tadi aku jelaskan untuk menahan sebuah request kita untuk menangkap seperti itu itu intercept itu ya kita langsung aja aja kasih contohnya Bang kita coba menggunakan apa namanya bawaan dari si Kaido ini tadi bersebut itu nada bawaan dari si Kaido ini untuk memunculkan browser seperti ini ya kita langsung aja buka yang namanya tes PP full ini guys Oke anggapan kita ingin menangkap sebuah request ketika user sedang login ya atau sedang apa kita sedang login maksudnya gitu ini password sama username tes tes terus kita coba untuk tangkap si requestnya dan untuk di Kaido ini untuk menangkap request ini di forwarding ya kita langsung aja login nah langsung muncul coy tapi sayangnya dari Kaido ini menurutku nih ya tapi ini tergantung orang apa tergantung orangnya juga kalau menurutku ini user interface cukup ribet ya ada ada empat kotak nih ya ini kayak ribet banget beda kayak berbesar berbesar itu satu kotak doang tapi kalau kita ingin ngelihat respon itu tinggal klik kanan terus apa namanya do respon in this request kayak gitu kalau kalau ini ya ribet ya nah nah sekalian juga semisalnya kalian bingung tentang apa namanya fungsional dari si Kaido sama si bersebut itu seperti apa ya seperti ini guys jadi sebelum kita nge-forward siri quest ini dia nggak bakal login login coy nah kecuali kalau kita forward kalau kita forward baru sudah login tuh lagi ini ya lagi diproses ya oke dan disini muncul sih requestnya di sini dan ini untuk sih eh apa namanya requestnya cukup ribet ya Oh tapi mungkin disini enak juga jadi ketika kita setelah apa namanya nge-intercept jadi kita nggak perlu lagi ribet-ribet untuk nge-send to repeater gitu ya karena kita bisa nyimpannya di history sini ya ini history seharusnya ya Oh ini masih ini ya di forwarding tapi ini masih apa namanya belum diberesin Nah kalau dari kayak gini Oh enggak deh ya nggak ini ya dia enggak apa namanya nggak muncul si storynya ya Kukira tuh si storynya bakal muncul Kukira seperti itu itu ternyata tidak oke jadi balik lagi Kaido ini user interface-nya cukup ribet ya tapi ya menurutku Kaido ini cukup bagus untuk yang pemula karena disini itu sebelum kalian masuk itu kan dikasih tutorial cuy jadi dikasih pemahaman apa namanya ini itu fitur apa ini fitur apa gitu beda dengan berpesut gitu ya kalau berpesut itu kalian harus cari sendiri di YouTube gitu ya Nah di sini untuk http stories Oke kalau nonton stories dari segi bentukan apa layoutnya pun hampir sama kayak gini-gini juga sini untuk ngefilternya ada fansnya juga oke terus ini WS history WS story itu mungkin kalau dibersih itu web web soket history ya tapi aku sampai sekarang pun belum tahu yaitu gunanya apa kalau semisal kalian tahu komentar guys ini ada match and replace match and replace tuh apa ya di berikutnya ada nggak ya kayaknya kurang tahu ini tuh apa tapi kalau nggak salah ini enggak ada di berikutnya jadi bagus juga lah ya walaupun aku enggak tahu ini tuh apa reply mungkin reply ini adalah ini apa namanya repeater ya kalau di burp sheet ini eh ini enggak desain ya Oh sentry play default collection Oke ya ini berani apa nama repeater kalau di burp sheetnya automate eh automate ini mungkin seperti ini ya seperti intruder ya kayaknya oke ini seperti intruder sepertinya workflow workflow ini apa ya kita coba Oh ini nih kayak semisal kita ingin bikin apa namanya logika-logikanya gitu ya semisal kalau kita login kayak gitu-gitu ya bikin apa namanya tuh kalau di pemograman itu flowchart ya itu flowchart kayak gitu-gitulah mungkin mungkin ya cuman dimunculin doang ya jadi ya oke lah poin plus juga untuk kaido ini karena di berikut ini enggak ada gitu ya ada asisten suyo ada asisten juga ini kayak pakai AI gitu ya cuman harus upgrade ah gitu lagi guys ya biasa pencari duit ya ini untuk search Oke search ini ya apa bedanya ini sama filter enggak tahu ya sama-sama aja mungkin ya cuman dimunculin dong oke ini untuk finding ya untuk finding ini eh you don't have any export export oke ini untuk finding nih apa ini coba apa ini ya mungkin ini tools buat buat untuk yang pro enggak sih yang untuk mencari kerentanan secara langsung gitu kayak semisal di apa bersebut pro itu kan ada kalau semisalnya kita crawling tuh dia pun ngikut nge-scan ya hasil crawling-an kita apakah request tersebut memiliki kerentanan atau tidak oke di sini file space buat apa ini oke oke nggak paham oke untuk plugin oke di sini ada beberapa plugin kayaknya ya tapi aku males untuk carinya tapi yang aku sayangkan dari plugin ini tuh dia nggak ada eh apa namanya storenya gitu kalau kalau di bersebut itu ada ya nih kita coba lihat ya Nah untuk di bersebut ini dia ada namanya BAPP ya BAPP store jadi kita bisa milih banyak plugin yang bagus-bagus ya guys ya dan ini pun di community pun ada gitu ya enggak harus eh apa namanya yang profesional gitu loh oke kita tinggal install install doang kayak gitu tinggal klik install kayak gitu depan kita bisa ngelihat rating ratingnya gitu ya dan untuk di kaido ini enggak ada jadi cukup kurang ya tapi saya harap kedepannya ada gitu jadi ini lumayan bagus juga kalau ada jadi untuk workspace nya jujur pas pertama kali aku apa namanya instalasi si kaido ini dia agak ribet ya dibandingkan bersebut gitu kalau bersebut tinggal install 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 jalan gitu kan ya kalau kaido itu kamu harus register dulu harus apa namanya verifikasi email terus harus harus apa namanya bikin apa namanya workspace kayak gitu kalau workspace di bersebut juga ada gitu ya cuman ini jujur ribet untuk eh apa namanya awalan gitu ya bukan awalnya maksudnya untuk penginstalasiannya cukup ribet ya dibandingkan bersebut gitu ya tapi by the way ini review seapa namanya menurutku aja gitu gitu kalau misalnya kalian kurang setuju ataupun gimana ya bebas lah itu juga tergantung kalian kan kalian mau pakai bersebut ataupun kaido ini gitu kan oke overall untuk ini sih oke oke kita kasih rating dari apa 1-10 ini 7-7 oke dan untuk bersebut ini eh bersebut 8 lah kayak gitu ya beda-beda tipis lah Hai cuman yang aku sayangkan itu antara plugin sama ini apa namanya pas login ya pas login pas pertama kali install itu ribet banget itu bukan ribet ya kayak apa namanya itu Wishing time Wishing time Wishing time itu apa namanya eh terlalu memakan banyak waktu kayak gitu ya Wishing time kayak gitu nah oke mungkin segini aja videonya dari saya Terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe bagi kalian yang belum follow tiktokku kalian follow tiktokku ya di lazy cyber security kalian bisa bagi aja di tiktok dan oke mungkin segitu aja dadah kawan-kawan hai haiだ hai hai hai